Keluarga yang sedang berpesta sabu di sebuah rumah petak di Kendang Sari dibekuk oleh anggota BNN Kota Surabaya. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan anggota perlindungan masyarakat atau LIMAS yang diduga juga turut berpesta sabu. Beginilah video saat penggerpekan anggota BNN Kota Surabaya di sebuah rumah petak Jalan Kendang Sari Surabaya, Jawa Timur. Dalam penggerpekan ini, petugas berhasil menangkap enam orang di dalam rumah usai berpesta sabu. Selain menangkap para tersangka, BNN juga berhasil menyita sejumlah barang bukti uang tunai 900 ribu rupiah, sabu seberat 0,84 gram, serta alat timbangan. Ironisnya dalam penggerpekan ini juga terdapat satu anggota LIMAS. Dari keenam orang yang sedang berpesta sabu, empat diantaranya masih satu keluarga, yang diberstatus adik tiri dan adik sepupu. Namertan, ini, gak pernah menawarkan. Saudara-saudara yang minta, saya kasih. Sudah berapa lama nampaknya menyedarkan? Satu bulan. Satu bulan? Dari hasil pendalaman anggota BNN, sabu ini diedarkan oleh MS dengan cara mengiming-imingi saudara dan tetangganya untuk mencicipi barang yang ia jual secara gratis. Mereka ini punya cara tersendiri ya. Misalkan dia menggunakan cara manual, mengajak, kayaknya kemitraan-kemitraan, diajak, tetangga, dan sebagainya. Dari sana, mulut ke mulut ya. Jadi, musuhnya seperti itu. Sementara itu, dari enam orang yang ditangkap ini, lima diantaranya akan menjalani proses rehabilitasi karena dinyatakan sebagai pemakai. Sementara satu lain yang berinisial MS dilanjutkan ke proses hukum karena berprofesi sebagai pengedar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Salihul Hadi, untuk CSI RTV.